Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengupayakan percepatan capaian vaksinasi COVID-19, khususnya vaksin dosis ketiga atau booster, yang kini diketahui baru mencapai 25% pada akhir Agustus lalu. Sebanyak 3.365 orang vaksinator dilibatkan untuk jemput bola, mendekatkan program vaksinasi tersebut, bekerjasama dengan instansi dan pemangku kebijakan setempat. Mengingat urgensi vaksin untuk didistribusikan langsung kepada masyarakat melalui peran tenaga vaksinasi, pemerintah daerah pun mengapresiasi dengan penambahan nilai insentif. Penambahan nilai insentif telah diusulkan untuk bisa diterima setiap petugas vaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat lalu Hamsi Fikri pada 6 September mengatakan, besaran nilai tambahan insentif ini akan menyesuaikan dengan keuangan daerah, dan dapat dipergunakan sebagai dana operasional vaksinator yang melakukan tugas lapangan. Jadi, terutama untuk yang keluar lapangan ya, tapi kita dorong dari Dinas Kesehatan teman-teman gunakan dana yang ada, yang ada di Augustus Masa, ada dana turun lapangan, yang baik itu dana operasional, kalau rata sudah BRD, dari operasional BRD-nya memungkinkan. Tapi ada juga yang memang variatif, ada yang minus kondisinya, itu yang perlu di-support. Dan ini daerah yang kita harap pertama bisa di-support. Kadinkes Provinsi NTB berharap usulan penambahan nilai insentif dikabulkan, sehingga dapat menambah semangat vaksinator yang melakukan tugas kemanusiaan di berbagai daerah, apalagi setiap tenaga vaksinasi juga bergelut dengan masa berlaku setiap dosis vaksin yang harus segera didistribusikan kepada masyarakat dengan tetap menekan sebaran COVID-19. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Gus Nandar, Kantor Berita Antara, mewartakan.